Kedua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dinyatakan lolos dan memenuhi syarat oleh KPU Jawa Tengah Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jateng Joko Purnomo saat memimpin rapat penyampaian hasil penelitian dokumen pencalonan dan syarat cagup dan baca wagup Jawa Tengah tahun 2018 di kantor KPU Jawa Tengah Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh tim sukses dan perwakilan partai pengusung Ketua KPU menyampaikan kedua pasangan dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba Hasil tersebut didapat setelah pihak KPU bersama tim dokter pemeriksaan dan PNNP Jateng mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas hasil pemeriksaan Setelah sebelumnya dua pasangan baca gub dan baca wagup Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan serta bebas penyalahgunaan narkoba tanggal 12 Januari dan 13 Januari 2018 lalu di RSUP Dokter Karyadi Semarang Terakhir terkait dengan kesehatan Kita sudah cek seluruh hasilnya tadi malam sampai jam 00.30 bersama seluruh tim untuk memperifikasi hasil atau membaca hasil pemeriksaan kesehatan Satu untuk Jasmani dinyatakan memenuhi syarat atau memilih kemampuan untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Yang kedua dari Sikirokani juga dinyatakan lolos atau sesuai dengan ketentuan perlendang-undangan Khusus untuk bebas penyalahgunaan narkoba Dari keempat-empatnya setelah dilakukan uji lab dinyatakan negatif Artinya tidak tersangkut penyalahgunaan atau bebas penyalahgunaan narkotika Dalam kesempatan tersebut KPU Jateng juga menyampaikan beberapa berkas pendaftaran yang perlu dilakukan perbaikan oleh kedua pasangan Di antaranya penyerahan dokumen asli seperti SKCK, surat pengadilan tentang pilot serta laporan harta kekayaan dari masing-masing kandidat Sementara untuk melengkapi dokumen tersebut KPU memberikan waktu hingga tanggal 20 Januari 2018 Sikit Nukuroho, Simpanglima TV, melaporkan